Kasus bullying kerap terjadi di dunia pendidikan Indonesia, dari siswa dasar sampai menengah atas. Sejumlah langkah dilakukan untuk mengantisipasi bullying di antaranya peningkatan kualitas pendidikan karakter. Memang di setiap sekolah tidak pernah lepas dari yang namanya kasus bullying. Dan memang bullying sendiri ada secara fisik maupun verbal atau secara mentali. Dan juga bisa mencakup dari sekolah dasar sampai juga dengan sampai menengah. Dan kita akan melihat bagaimana dari sekolah disini sendiri, bagaimana cara menyikapi atau mencegah kasus-kasus bullying yang berada di siswa. Hasil kajian Konsorsium Nasional Pengembangan Sekolah Karakter tahun 2014 menyebutkan hampir setiap sekolah di Indonesia ada kasus bullying meski hanya verbal dan psikologis. Tak terkecuali di Yayasan Peguruan Budi Asi, Yayasan yang mencakup TK, SD, dan SMK yang berlokasi di kawasan Manggarai, Jakarta Selatan. Bullying sesekali terjadi. Pembina OSIS SMK Budi Asi, Tarianti mengatakan, pendekatan personal siswa, pembinaan, dan peningkatan kualitas pendidikan secara akademis dan karakteristik bisa menjadi langkah mencegah dan mengatasi bullying. Betapa tidak enaknya kalau kita berada di posisi anak-anak yang dianyayalah gitu, seperti itu. Ini kalau misalnya berarti yang jarang, berarti sempat terjadi? Sempat terjadi, sempat terjadi. Biasanya ketahuannya itu dari orang tua lapor, atau dari anak yang, ini anak kok sering keluar masuk kelas, kenapa, izin, suka disuruh apa sama teman-temannya gitu. Baru kita ketahuan, kita tanyain, biasanya anak nggak pernah mau ngaku. Anak tidak pernah mau ngaku kalau dia dalam kondisi teraniaya. Tidak pernah ada yang mau ngaku. Nah, pintar-pintar kita, kita bisa nggak untuk mengetahui bahwa anak itu sudah dianyaya oleh teman-temannya? Anak guru harus pintar-pintar kan untuk mengetahui bahwa anak itu... Sejumlah siswa mengaku bullying yang kerap terjadi dalam bentuk verbal. Adapun yang menjadi target bullying adalah siswa yang pendiam, atau yang gayanya sedikit perbeda dari siswa lainnya. Ini kan kalau misalnya penggulian itu, kalau secara nyeganya, kalau menurut Farah, Farah sendiri sih kalau misalnya ada yang dibully, Farah rampun, misalnya supaya dia nggak kena bully lagi. Terus yang bully juga kita kasih arahan, jangan kayak gini, kalau misalnya kamu yang dibully gimana, gitu, kayak gitu. Jadi supaya, gimana ya, supaya ya nggak gitu deh, nggak diulangin lagi pengguliannya. Kalau Farah sendiri termasuk yang pernah dibully, nggak juga selalu ngebully? Kalau ngebully sih cuma bercanda. Kalau pernah dibully, pernah. Terus ngebully, kalau supaya senang lagi itu gimana? Nggak usah ditanggapin sih, biasa aja, kayak ya udahlah, gitu. Pokoknya buat motivasi, buat lebih baik aja. Saya sih nggak, bukannya ngebully gimana sih namanya sama teman, bercanda, ya kan. Ngelede kan, cuman itu sih kalau menurut saya wajar. Cuman kalau yang sampai ngebully kan, itu kan ada pakai fisik, kontak fisik. Itu dia lah, tau lah. Ini teman-teman lagi pada ngapain sih, Nina? Ini bakti sosial, Pak. Lagi bakti sosial, ini buat apa nih sebenarnya? Ini buat kegiatan kita di LPKS, itu nanti ada bakti sosialnya. Jadi kita kerja langsung ke masyarakat sekitar yang membukukan. Ini rame-rame kayak gini ya? Iya, rame-rame. Emang setiap tahunnya sih kayak gini. Oke, baik. Jadi memang perusahaan selain peningkatan pendidikan secara akademik, peningkatan pendidikan karakteristik atau membangun karakteristik dengan mengadakan acara sosial yang melibatkan semua siswa bisa mencegah adanya kasus bullying yang ada di sekolah. Hasil kajian Konsorsium Nasional Pengembangan Sekolah Karakter tahun 2014 menyebutkan ada kasus bullying hampir di setiap sekolah di Indonesia. Untuk membahasnya sudah bersama kami Ketua Konsorsium Nasional Pengembangan Sekolah Karakter sekaligus Komisioner KPAI Susanto dan juga aktivis anti-bullying sekaligus Ketua Yayasan Semai Jiwa Amini atau Sejiwa Ibu Retno Sulistio Wahyuni. Selamat siang Mas Susanto dan juga Ibu Retno. Terima kasih telah hadir bersama kami dalam Jurnal Siang. Kita berbicara mengenai bullying dan ini dari data Komnas Anak menyatakan Indonesia berada dalam status darurat untuk kejahatan anak. Ini kalau kita lihat dari data dan fakta yang Mas Susanto dapatkan terkait dengan kita berada dalam status darurat, ini seperti apa sebenarnya yang terjadi di Indonesia? Ya, sebenarnya kita sebenarnya berpijak dari kajian teman-teman di Konsorsium ya bahwa hasil pemantauan yang ada selamanya ternyata ditemukan bahwa ada beberapa masalah di lingkungan sekolah. Contoh misalnya terjadinya bullying itu, sebagian guru menyatakan bahwa ini bukan termasuk kategori bullying, tetapi ini adalah hal biasa yang memang enjoy lah untuk anak-anak dan itu hal lazim untuk kelas anak-anak. Tetapi dalam perspektif perlindungan anak sebenarnya, itu dapat dikategorikan bullying. Karena ada contoh misalnya, memojokkan, merendahkan, kemudian mengancam, memandang sinis, itu kan sebenarnya bagian dari bullying. Tetapi sebagian guru mengatakan itu bukan kategori bullying yang cukup berbahaya. Padahal secara psikologis sebenarnya itu sangat berbahaya bagi tumbuh kembang anak sebenarnya. Berarti ada kesalahan atau ketidaksamaan antara perspektif kata bullying atau intimidasi terhadap anak itu sendiri antara guru dan juga orang tua ataupun juga KPI terkait dengan ini? Persis. Faktanya memang seperti itu. Ada beberapa persepsi yang salah dalam memandang kekerasan di sekolah selama ini. Pertama, sebagian guru mengatakan bahwa muatan bullying yang sebenarnya sudah menjadi kultur di beberapa sekolah itu dianggap sebagai hal biasa. Kasus pencinta alam yang kemarin juga kita ungkap di SMA 3, sebagian siswa mengatakan itu kan sudah hal biasa Pak. Kekerasan, itu bukan kekerasan bagi dia adalah ini pendidikan. Jadi mendefinisikan kategori kekerasan dengan pendidikan mental itu tidak memiliki distinktif yang jelas. Itu pertama. Yang kedua, di sekolah ada persoalan misalnya mendefinisikan dan mengoperasionalkan terkait dengan punishment. Sebagian guru mengatakan kalau semangatnya positif, tujuannya baik, dimungkinkan untuk melakukan tindakan meskipun itu sebenarnya dapat dikategorikan sebagai muatan kekerasan. Nah, ini kan artinya bahwa antara konsepsi pendidikan dengan konsepsi perlindungan anak, tidak ada bridging yang jelas, yang itu sebenarnya bukan berawal dari konsepnya, tetapi dari persepsi masing-masing pihak, terutama warga sekolah dan guru terutama. Ya, ini kan yang menarik adalah hampir di seluruh sekolah di Indonesia, ternyata sudah jadi kasus bullying ini. Yang menjadi menjengahkan adalah kekerasan seringkali terjadi di tempat-tempat yang selama ini adalah tempat yang seharusnya menjadi surga ataupun nyaman bagi anak-anak, misalnya di rumah ataupun di sekolah. Nah, Bu Retno, Anda sendiri melihatnya seperti apa sih? Ini yang membuat kasus bullying, ini terus terjadi di hampir di Indonesia. Kita lihat kemarin di Bukit Tinggi, di Padang, dan kemudian di Medan, terakhir di Temanggung. Anda melihatnya apa sebenarnya yang menyebabkan ini terus saja terjadi? Ya, kalau berbicara sekolah, maka di sini unsur guru. Atau unsur-unsur orang dewasa yang ada di sekolah itu yang berperan penuh untuk menindaki adanya bullying ini. Atau mencermati adanya bullying ini. Karena fakta membuktikan bahwa bullying ada di setiap sekolah dan juga terjadi setiap saat. Walaupun kontaknya rendah ataupun tinggi. Tapi kalau kita samakan dengan apa yang dikatakan oleh Pak Susanto, ternyata guru pun akhirnya berpikir bahwa ini hal yang biasa di sekolah untuk melakukan seperti ini. Mungkin sudah tradisi seperti itu. Apa tradisi yang harus diubah atau seperti apa? Ya, malah ada yang mengatakan harus dikerasi. Kalau tidak dikerasi, tidak jalan. Itu ada di sebagian tempat seperti itu. Tetapi tentu ini akan bertentangan dengan hak perlindungan anak atau hak-hak anak itu sendiri. Jadi memang di sini yang kita perlukan adalah pemahaman yang sama. Pemahaman yang sama apa itu bullying. Kalau di sekolah tentu seluruh unsur harus terlibat. Di sini ada kepala sekolah, ada guru, ada orang tua murid. Kemudian ada murid sendiri dan orang-orang di luar itu orang dewasa di luar anak-anak yang bersinggungan dengan anak-anak di sekolah. Berarti memang kembali lagi harus ada kerjasama dan juga satu paham kembali lagi. Itu apa yang dikatakan oleh Pak Susanto. Kita akan lanjutkan perbincangan ini. Pak Susanto dan juga Ibu Reto sejuda berikut dan pemirsa tetaplah bersama kami.